Rema hari ini, Yesaya 61 ayat 7 Sebagai ganti bahwa kamu mendapat malu dua kali lipat dan sebagai ganti noda dan ludah yang menjadi bagianmu, kamu akan mendapat warisan dua kali lipat di negerimu, dan sukacita abadi akan menjadi kepunyaanmu. Alkisah dua bersaudara didakwa mencuri domba. Dahim mereka dicap dengan huruf PD, pencuri domba, yang satu sekedar lari dari daerah itu dan berupaya membangun kehidupan di tempat yang baru. Namun orang-orang terus bertanya tentang tanda aneh di dahinya. Ia berpindah-pindah tempat dengan gelisah. Dan akhirnya, karena tidak tahan, ia bunuh diri. Yang satu lagi berpendapat, Aku tidak bisa lari dari fakta bahwa aku pernah mencuri domba. Tapi aku akan tetap tinggal di sini dan memenangkan kembali rasa hormat para tetangga. Ia bangun reputasinya sebagai orang yang berintegritas, berkelakuan baik, dan menolong orang dengan tulus. Waktu pun berlalu. Suatu hari, orang asing bertanya kepada warga setempat, Apa arti tanda didahi orang itu? Warga setempat menjawab, Kejadiannya sudah lama sekali, tapi saya rasa itu tanda yang berarti orang suci. Selama tinggal di Mesir, Bangsa Israel adalah bangsa yang terjajah. Budak yang diperlakukan dengan semena-mena. Namun, saat bangsa Israel tunduk dan taat pada perintah Tuhan, Maka celah Mesir itu Tuhan gantikan dengan kemuliaan. Bangsa Israel bangkit menjadi bangsa yang ditakuti. Mereka berhasil menguasai tanah perjanjian. Bagaimana dengan kita? Apakah kita juga hidup di dalam aib yang membuat kita kalah dan tertekan? Hari ini, mari kita berkomitmen dan melangkah Untuk meninggalkan kesalahan dan dosa-dosa kita. Mulai hidup dengan tuntunan Tuhan, Menjadi pelaku firman, Dan setiap hari berusaha hidup dalam kemurnian. Sampai Tuhan mendapati hati kita bagai emas murni, Maka Tuhan akan membuat segala celah dihapus Dan menggantinya dengan kemuliaan. Kita akan berdiri dengan kepala tegak di hadapan musuh-musuh kita. Perkara yang besar dan ajaib akan menyertai kehidupan serta pelayanan kita. Dan kita akan bergerak mengambil alih kemenangan demi kemenangan, Sehingga kota demi kota kita menangkan bagi Tuhan. Celah atau aib apakah yang menghalangi hidup Anda selama ini? Mengapa Anda perlu berkomitmen hidup dalam kemurnian? Bagaimana Anda akan mengusahakan hidup dalam kemurnian mulai sekarang ini? Bapak yang baik, terima kasih atas kebaikan dan kemurahanmu dalam hidup kami. Engkau bukanlah Allah yang meninggalkan kami hidup dalam celah dan aib. Tetapi Engkau adalah Allah yang mengganti abu dengan perhiasan. Bimbinglah kami untuk hidup murni di hadapanmu, Agar hidup kami bisa dipakai untuk menyatakan kemuliaanmu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Komitmen hidup dalam kemurnian akan menghapus semua celah dan aib, Serta mengubahnya menjadi kemuliaan.